Intro Lihat tahun 2012, kita awali, kita buka hutan ini Dengan jalan setapak, tanpa apasitas, kita cuma punya parang satu biji saja Dan kami menebang pohon-pohon karat yang sebesar kita, sebesar perut saya itu Agak besar dikit ya Itu dengan menggunakan parang saja, satu biji Dan itu terus berlanjut Dan kami punya keyakinan bahwa ketika kita bekerja untuk Allah Maka Allah pastikan menolong Dan begitu memang janji Allah SWT Kata Allah, kalau kalian menolong agamanya Allah Allah tidak akan pernah membiarkan kalian Allah akan turun membantu dan menemani kalian berjuang Dan itu kami rasakan Dan Alhamdulillah Tahun 2015 Kita bisa resmikan tempat ini Walaupun belum ada santri Karena dari tahun 2012 sampai tahun 2015 Itu betul-betul kerja bakti saja Bekerja kebun Sama dengan orang buka kebun itu Ya kami rintis dan terus membangun Ada gomong-gomong kami bangun Alhamdulillah tahun 2015 itu Terbangun musyala sederhana yang di tengah-tengah ini Ini musyala awal kita Kemudian satu lokal kelas Dan beberapa rumah tempat tinggal yang belum daya disebut sebagai rumah Alhamdulillah Hingga hari ini terlihat bangunan sudah banyak Alhamdulillah Dan luasan tanah yang berawal 2 hektare Kini Alhamdulillah sudah menjadi 5 hektare Ini berkat bantuan kita semua dan doa kita semua tentunya Karena kami pun tidak memiliki kekuatan apa-apa Dan bahkan Allah SWT sudah amanahkan kami beberapa tempat Di Bangka Selatan telah hadir Hidayatullah di desa Kaposang Kampung Cina Alhamdulillah Allah hadirkan di sana pesantri Hidayatullah Dan sekarang santrinya ada sekitar 40-an lebih orang Santri Alhamdulillah cuma putra saja Kemudian ada di Rilim Panjang juga demikian Alhamdulillah di Bangka Pinang ada 3 tempat Dan di tempat kita ini Alhamdulillah Santri juga makin bertambah dan bertambah terus Sekarang jumlah santri yang mencapai putra putri sekitar 180-an orang Alhamdulillah Ini semua nikmat dari Allah SWT Dan ada hal yang berbeda dari pesantri-pesantri lain Dan juga santri-santri kami unik juga Di sini ada santri yang ABK Berkebutuhan khusus Yang hari-harinya beda dengan kehidupan anak yang lainnya Ada bahkan anak yatim piatu Anak terlantar Terluntar-luntar bahkan kata kawan-kawan Terlantar dan terluntar-luntar Ada di sini Jadi kalau kawan-kawan Pendengar, pembaca, bangka pos semuanya Ingin berjuang bersama anak-anak kami di sini Anak-anak kita di sini Silahkan datang ke tempat ini Saksikan langsung Dan berikan Infak terbaiknya Apapun itu Apakah bentuknya doa Tidak masalah Saya tidak punya duit Saya tidak bisa berdoa Itu juga baik Apalagi kalau doa Di bareng dengan Angka dolarnya Itu luar biasa lagi Jadi Alhamdulillah Beginilah kondisi pesan tersebut kita Dan ini semua Aset yang ada Bukan milik saya Walaupun saya memulainya Tapi ini milik kita semua Umat manusia Umat Islam Jadi bukan klaim milik saya Tapi ini milik kita semua Kita berhak untuk Menambah bangunan di tempat ini Misalnya ada Ngusinin Melihat Wah Saya berarti Boleh menyumbang bangunan Boleh Karena ini bukan milik siapa-siapa Ini milik kita semua Jadi kalau ada yang ingin Menyumbangkan rumah Saya membangun satu rumah Ustaz Saya ingin membangun Asram Ustaz Saya membangun kelas Ustaz Itu boleh Dan ini semua Akan digunakan untuk Memfasilitasi generasi muda Untuk belajar agama Mudah-mudahan Dengan memajarkan agama Kepada mereka Kita dimuliakan oleh Allah SWT Dan kata Rasulullah Yang memfasilitasi Orang Untuk melakukan kebaikan Maka dia mendapatkan Kebaikan yang sama Jadi memfasilitasi Orang belajar Mendapatkan hal yang sama Bapak-Ibu sekalian Masya Allah Dan ini Santar Hidayatullah Akan terus bergerak Insya Allah Di kampak kita ada Kita akan bangun sekolah da'i Sekolah Percepatan untuk Membina Generasi-generasi muda Yang sudah tamat SMA Jadi bapak-ibu yang punya anak Yang sudah tamat SMA Nggak tahu mau dikasih kemana Nggak punya biaya banyak Bergabung ke Hidayatullah Kita akan didik Menjadi seorang da'i Menjadi seorang usad Yang bisa imam Bisa ceramah Bisa khutbah Dan bisa menikahkan Dan bahkan di Hidayatullah Bisa dinikahkan Ini juga unik di Hidayatullah Jadi kalau ada petugas Hidayatullah itu Siap untuk menikah Maka kita nikahkan Kita nikahkan dengan Santri Putri Yang ada yang telah kita bina Jadi kita tidak mengurusi Hanya pendidikan saja Tapi Semua kita urusin Urusan umat ini Kita urusin semua Dari dia lahir Sampai dia menikah Sampai dia meninggal Kita urusin semuanya Insya Allah Demikian mungkin Mendengar yang budiman Membaca yang budiman Mudah-mudahan Allah berkati kita Di bulan berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala Ampunkan segala kesalahan Dan kilab kita Di bulan-bulan lain Dan di bulan Ramadan ini Allah putihkan semuanya Sebagaimana Rasulullah katakan Dan yang kedua Kata Rasulullah Yang berpuasa dengan Sebenarnya puasa Yang kiamul lair Solat tarawih Dan sebenarnya solat Maka Allah akan Hapuskan dosa-dosanya Bayangin Sehari semalam Kita mendapatkan Penghapusan dosa dua kali Mudah-mudahan kita Bagian dari orang Yang dihapuskan dosa-dosanya Insya Allah Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!